Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para pemirsa dan pendengar di seluruh kusanta semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa jumpa kembali dengan jagad horor dengan judul cerita rumah hosku berhantu sebelum mendengarkan pastikan jendela dan pintu Anda butuh rapat-rapat dan jangan lupa dikunci pastikan di kolom ranjang Anda tidak ada apapun selamat mendengarkan hari ini aku merasakan kebahagiaan yang tiada Tara setelah lulus kuliah lulusan telekomunikasi setahun yang lalu akhirnya cerih payahku melamar pekerjaan hewati mail-email ternyata berhasil sudah bosan rasanya aku dimaksa pengangguran aku diterima di sebuah perusahaan di kota yang terkenal kudegnya sebagai administrasi kabar ini tentunya aku sangat beruntung dan menceritakan kepada ayah ibu mereka begitu bahagia dan sedih juga karena harus melepaskan anak sematawayangnya merantau pekota tetangga selamatan kecil-kecilan diadakan untuk kelancaran dan keselamatan hari minggu aku berpamitan sekaligus untuk persiapan dan mencari kos-kosan dekat tempat kerjaku pak bu aku berangkat dulu doakan agar lancar semuanya ya hati-hati disana pinter bawa diri berbuat baiklah kepada siapapun makni nasihat bapak kepadaku aku memilih aku memilih travel biar tidak ribet dan tidak kesorean sampai di tujuan setelah duhur aku tiba di kota kudeg yang ramai aku pun sudah ditunggu temanku yang sudah berada disana Hai Marni Marni aku disini suara perempuan yang manis terus bertubuh sedang Hai putri Hai aku pun menghampirinya dan kami saling berpelukan di mana perjalananmu tanyanya dengan senyum yang mengembang Alhamdulillah lancar put jawabku dengan sumbernya ayo aku antar ke tempat kos punya nenekku kata putri sambil membawakan tas kain yang aku tenteng menuju motor metiknya kemudian aku dibawa menuju jalan yang lebih kecil lama kelamaan jalan yang lumayan besar semakin sepi dan rumah yang tadinya berjajar dengan rapat kini semakin jaraknya berjauhan seperti tahu yang aku pikirkan putri berkata rumah nenekku di desa pinggiran bu tapi itu yang paling dekat dengan tempat kerjamu Marni nanti kita bisa berangkat baru kan kita juga satu arah aku hanya mendengarkan sambil memperhatikan jalanan asfal yang halus angin yang sejuk mengacak-ngacak rambutku sekitar jam 3 sore aku sudah tiba di sebelah rumah lima sekuno rumah satu dan satu-satunya kira-kira berjarak seratus langkah rumah yang terlihat seram walaupun halaman rumahnya bersih dan rapi kembang kenangan terlihat sedang berbunga dan ada bunga kamboja di samping kirinya samping pojok terdapat pohon mangga yang lebat rumput jepang menghiasi halaman itu pohon tetehan mengelilingi halamannya terlihat nenek tua berambut putih duduk di teras itu terdapat bangku panjang juga disana meneknya putri tersenyum kepada kami assalamualaikum nek salam putri kepada neneknya sambil mencium tangannya walaikumsalam 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 jawab nenek putri marni ini nenekku namanya mbah sukarti putri mengenalkan aku pada neneknya aku langsung bersalaman dan mencium tangannya saya marni nek kataku mbah sukarti tersenyum dengan ramah nenek sukarti pasti muda sangat cantik terlihat kulitnya yang putih bersih dan dagu yang mancung nek marni ini baru dapat kerja dekat sini karena rumahku sempit biarlah marni tidur di sini ya nek menemani nenek ujar putri iya nenek malah senang kalau ada yang menemani nenek bisa buat teman bicara tidak sepi rumahku ini kata nenek sukarti kemudian aku menarik tangan putri agak menjauh dari nenek sukarti putri gimana sih katanya kos kosan jadi aku sendiri nanti di sini aku gak mau aku takut kataku kepada putri tidak apa-apa hanyalah sementara sembari kamu paham lokasi di sini marni dan juga sambil mencari kos kosan yang cocok lagian ini sudah sore marni wujud putri kepadaku seperti mendengar pembicaraan kami nenek sukarti berkata tidak usah takut ayu di sini aman tetangga juga baik-baik semuanya nenek sukarti tersenyum ramah akhirnya aku pun memutuskan untuk menginap di sini sambil nanti mencari kos kosan baru aku juga merasa tidak enak jika menumpang terlalu lama nenek sukarti kemudian berkata kepada putri yowes kamu antar temanmu ke kamarnya dan kasih tahu ruang-ruangannya sekalian put kemudian aku dibawa ke dalam rumah nenek itu yang begitu luas sekali putri berbicara nenekku dulu orang kaya ku di kampung sini mbak akongku seorang juragan beras dan belantik kuda mbak cuma punya anak lima tapi mereka semua mati muda cuma ibuku yang perempuan saja yang hidup entah kenapa aku hanya menatap sekeliling rumah itu seakan-akan ada penghuni lain di sini entah kenapa ibuku tidak mau tinggal di sini dan memilih tinggal dengan suaminya di kampung sebelah putri bercerita tentang neneknya kulihat meja dan kursinya terbuat dari kayu jati semuanya bahkan ada kursi yang bila diangkat mungkin butuh enam orang terlihat pemilik rumah ini begitu suka dengan kesenian ada lukisan yang tidak asing yaitu nyiroro kitul dengan tongak dengan membawa tombak di tengah ombak bersama kereta rencananya aku terus mengikuti putri berjalan masuk ke dalam kamar yang aku tempati cukuplah luas disitu ada lemari kayu yang kacanya berbentuk oval dan ada beberapa foto keluarga tertempel di dinding itu terlihat di panin lebar beralaskan kasur kapas di sana dan bawahnya tentunya gelap dan panjang terdapat jendela berpakar model zaman dahulu dan bila kita melihat keluar jendela terlihat bakunan kecil yang masih bergabung dengan rumah ini mungkin lewat belakang untuk memasukinya yang terlihat singuk dan sepi kemudian aku diajak ke dapur ada dua dapur di sana yang pertama dapur yang sudah modern dan yang kedua dapur kuno yang menyambung dapur zaman dahulu yang masih pakai perapian pawon diatasnya masih ada pokok dan terlihat kayu tertata rapi diatasnya dan dapur ini ada pintu keluar menuju kamar mandi dan sumur pak mandi dan wc terpisah dan bangunan yang terlihat dari kamarku ada di sebelahnya jadi di belakang membentuk huruf L ruangan itu aku langsung diajak ke ruang tengah kami ngobrol tentang pengalaman yang kita lalui setelah pukul 5 sore putri berpamitan pulang tinggal aku hari itu bersama Mbah Karti hari itu aku tidak sholat karena masih M karena masih merasa capek aku rebahan di kamar dan pintu tidak kututu aku hanya bermain hp saat itu mungkin karena lelah aku sangat mengantuk dan tertidur dalam tidurku aku bermimpi berada di kebun di samping rumah itu aku melihat mangga yang ranum aku hendak memetiknya aku pun mencari-cari galah dan menuju ke dekat rumah yang berjajar dengan kamar mandi itu begitu senangnya ketika aku mendapatkan galah namun penasaran melihat jendela terbuka dan bergerak-gerak tertiup angin aku mencoba melihatnya dari luar terlihat terlihat banyak alat-alat pewayangan di sana gamelan dan yang lain-lain dan merupakan benda-benda pusaka saat aku memperhatikan sekeliling begitu kagetnya aku sampai-sampai aku terjengkang aku melihat ada makhluk besar segede anak sapi yang tadinya aku kira patung namun makhluk itu menoleh dan seperti macan putih benar saja makhluk itu sepertinya berjalan ke arah jendela dan kemudian terlihat kepalanya menatapku terlihat tarinya yang besar dan air liurnya menetes seperti kelaparan menatapku aku ingin berteriak namun tidak ada suara yang keluar tiba-tiba ada suara Nduk Nduk bangun bangun Nduk sudah mahrib seketika aku terbangun dengan nafas yang masih memburu Mbah Soekarti sudah di samping ranjangku iya Mbah aku tergagap tidak baik tidur surup-surup Nduk sana mandi katanya kepadaku Mbah Mbah Soekarti berbicara sambil berjalan keluar ke kamar aku aku pun segera ke kamar mandi dan melewati kamar Mbah Soekarti samping dapur beliau sedang melaksanakan sholat melaksanakan sholat sampainya di kamar mandi kulihat kembali rumah kecil itu yang hanya di sinari bulam kuning terlihat seram seperti memanggilku untuk sana namun yang kuurungkan aku lekas menyalakan sanyo dan mandi cepat-cepat setelah selesai mandi aku ke kamar dan berganti pakaian terdengar suara Mbah Soekarti memanggil Duk makan dulu kesini iya Mbah jawabku aku segera menuju ruang makan dan sudah ada Mbah Soekarti di sana yang sedang menikmati teh sini makan seadanya Mbah sudah kenyang sudah makan tadi sore ucap Mbah Soekarti sambil makan kami bercerita banyak hal tentang keluarga Mbah Soekarti bertanya aku berapa bersaudara dan sebagainya dan kami lanjut bercerita di ruang keluarga semoga kamu betah di sini Duk menemani Mbah sampai menutup mata hehehe hehehe kata Mbah Soekarti mengakhiri perbincangan kami karena waktu sudah jam 9 malam lewat Mbah Soekarti berpamitan hendak istirahat berjalan tertatih-tatih dengan membungkuk dengan tongkat melengkung berukir ular kemudian aku ke kamar untuk mempersiapkan hal tentang pekerjaanku besok pagi terdengar lonceng jam kuno Mbah Soekarti berbunyi teng 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 malam yang senyap dan nyenyap membuatku merinding aku lirik jam sudah hampir jam 12 mak aku pun menuju pembaringan dan hendak tertidur membalas kelelahan yang belum hilang baru terlelah beberapa jam aku mendengar suara gamelan seperti orang hajatan aku hanya ngolet dan tidak menghiraukan suara itu namun suara ringgikan kuda dan suara langkahnya membuat aku membuka sama aku kulirik jam sudah setengah dua aku yang penasaran bangkit dari ranjang dan mengintip dari lubang selah-selah jendela kulihat mbak Soekarti keluar dari dapur belakang menuju rumah itu suara gamelan masih mengalun ketika kulihat mbak Soekarti membuka pintu ruangan itu suaranya hilang kemudian masuk untuk beberapa lama di dalam aku masih mengintip penasaran jantungku begitu mau copot berdegup kencang ketika aku melihat mbak Soekarti keluar yang diikuti macan putih sebesar anak sapi dan kemudian tanpa kesulitan mbak Soekarti menaikinya setelah macan itu duduk dan kemudian berdiri berjalan hilang di kegelapan malam mulutku masih melongong segera aku berlari ke tempat tidur dan berselimut dengan rapat suara ketukan pintu terdengar dan suara mbak Soekarti dari luar bangun bu sudah subuh nanti kamu kesiangan lho kemudian terdengar suara langkah kakinya mbak Soekarti meninggalkan kamarku mbak jawabku sambil malas malasan aku masih mengingat kejadian semalam aku anggap semua itu halusinasi saja mimpi aku kemudian bersiap-siap dengan semangat aku dan mbak Soekarti sarapan bersama tak lama kemudian putri datang kami berpamitan dengan mbak Soekarti dan berangkat kerja bersama aku tidak pernah menceritakan kejadian semalam kepada putri hari pertama aku kerja menyenangkan teman-teman ramah dan baik kepadaku tidak sulit bagiku untuk menyesuaikan dengan pekerjaan apalagi ini juga bidangku tidak ada kesulitan yang berarti jam 4 sore kembali aku dari tempat kerja bersama putri kami tidak lupa membeli buah-buahan dan martabak untuk mbak Soekarti menjelang mahrib aku tiba di rumah mbak Soekarti putri langsung berpamitan pulang kemudian aku segera mandi aku tidak terlalu memperhatikan rumah sebelah kamar mandi setelah aku selesai aku berwudu di padasan dekat sumur lalu berdoa menghadap kiblat setelah mengusapkan kedua penampak tangan ke mukaku aku seperti melihat sekelebat bayangan di samping rumah itu aku hendak menghampiri namun terdengar suara dari dalam dapur segera aku menengoknya lekas masuk luk keburu mahrib nya habis luk suara mbak Sukarti memanggil ku aku pun langsung masuk dan tidak menghiraukannya lagi malam itu aku masih berbincang-bincang bersama mbak Sukarti seperti malam kemarin dan di setiap tengah malam suara gamelan selalu terdengar namun aku tidak pernah lagi melihat mbak Sukarti menaiki macan suara langkah kuda selalu ku dengar bahkan aku pernah melihat pria berada jawa berbangkon di sudut rumah itu namun lama kelamaan aku terbiasa dengan suara itu dan keanehan keanehan rumah ini tiga tahun aku tinggal di sana dan memutuskan pindah ketika mbak Sukarti kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa aku disuruh menempati rumah itu oleh keluarga putri karena hanya aku saja yang mampu bertahan selama itu katanya mereka mereka berkata aku disayangi oleh mbak Sukarti ini namun aku tidak mau aku bukannya takut namun aku tidak punya hak untuk disana akhirnya aku pindah kos dan setiap malam aku merasakan kedatangan mbak Sukarti seperti menemani aku suara tongkatnya suara langkahnya dan derap kuda selalu mengikuti aku di setiap malam namun tidak ada hal-hal yang membahayakan aku dan aku selalu bermimpi mbak Sukarti sudah bahagia disana terlihat tersenyum padaku selesai demikianlah cerita kali ini sahabatku semoga bermanfaat dan menghibur saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit unur diri sampai jumpa wassalam suara 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 suara